Puluhan pohon jati milik warga desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, rusak diduga akibat kelalaian proyek normalisasi sungai yang dilakukan oleh salah satu kontraktor perusahaan. Puluhan pohon kayu jati yang berada di desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, tepatnya di kebun milik warga desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, rusak diduga akibat kelalaian proyek normalisasi sungai tahun 2022 ini. Kayu jati yang berusia 22 tahun ini mengalami kerusakan akibat normalisasi sungai di Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Singkut. Fauzi, pemilik kebun jati mengatakan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, tidak ada upaya sosialisasi oleh pihak perusahaan terkait normalisasi sungai tersebut, baik dari dinas PUPR Provinsi Jambi maupun kontraktor dan konsultan proyek. Fauzi menjelaskan, sebagai pemilik kayu jati, untuk saat ini ia sudah merasa putus asa, karena tidak menemukan titik terang atas dampak yang timbul terhadap pohon kayu jati miliknya ini. Terjadinya pada tanggal 12 Oktober 2022, kami diberitahu oleh saudara kami datang ke sini, ke lokasi. Setelah kami sampai di lokasi, ternyata pohon jati ini pada tumbang. Jadi kami menduga dari awal ada pengerusakan dari pihak yang mengerjakan normalisasi. Jadi kita berusaha untuk mediasi, tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab, makanya kami buat laporan. Atas hal tersebut, diketahui pemilik kebun jati sudah melaporkan kerusakan ini ke Polres Sarolangun untuk ditindaklanjuti.